kita mulai ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya selamat pagi salam sejahtera bagi kita semuanya kita akan lanjutkan untuk mendigitalisasi sejarah metode yang kita gunakan untuk digitalisasi itu apa ya kita kan minimal punya tiga model ya satu model yang adjust for recording saja jadi semua dokumen sejarah itu kita digitalize baik itu melalui metode copy copy pass jadi berupa file-file pdf juga kita bisa membuat digitalisasi dengan rewrite ya sehingga buku-buku yang dahulu belum ada sistem digital seperti sekarang ini kemudian dapat diakses bukan melalui extension jpeg atau pdf ya tapi extension WS misalnya dengan demikian kita akan memudahkan di dalam membaca bahkan mungkin juga meng copy dan nyitir kemudian menaruh di dalam kutipan disertasi tetapi digitalisasi ini kan tidak diarahkan untuk data-data sejarah yang sudah di atau berupa digitalisasi ya sudah berupa file-file baik itu menggunakan MS Word atau menggunakan sistem yang lain misalnya pakai jpeg persoalannya pada cara kita metode kita untuk mendigitalisasi secara yang bersifat oral misalnya atau secara yang belum dituliskan dalam baik bentuk digital maupun di dalam bentuk tulisan apakah itu disertasi atau jurnal-jurnal yang dulu diketik secara manual jadi dalam hal ini digital itu sesungguhnya selain berupa dokumentasi yang sifatnya dapat diunduh atau dapat dibuka di sembarang tempat tidak harus kita mobile untuk mengambil naskah itu tetapi diambil secara virtual ya ini memang satu era baru era informasi dimana data sejarah itu tidak lagi berada pada library maupun ya pada dokumen-dokumen di monografi kantor-kantor pemerintah karena data-data tersebut yogyanya ya semua sudah melakukan digitalisasi kalau nanti Anda baik bekerja di pemerintah maupun di tempat-tempat lain yang ketiga akan yang kita persoalkan yang kita kerjakan sekarang ini adalah bagaimana sejarah lokal yang berada di sekitar kita atau sejarah yang bukan mainstream yang biasanya bukan mainstream ini berada pada tingkat daerah atau lokal yang mempunyai ya makna yang historis dan memberi toladan yang baik bagi kita dan anak-anak kita bidik kita di masa depan misalnya ada pertikaian atau katakanlah ada diskos mengenai mengapa Kartini menjadi simbol yang banyak digugat juga oleh beberapa ahli lain terutama dari Sumatera karena ada yang lebih hebat dari Kartini yang punya jasa kepada Nusa dan bangsa misalnya ya di dalam konteks itu kita seyogianya tidak melakukan suatu ya dekonstruksi terhadap apa yang sudah ada itu tetapi marilah kita membangun sejarah baru ya sejarah yang tercecer atau tidak di perhatikan yang daerah itu oleh yang lain dan kita tidak akan menggelembungkan sesuatu yang menjadi yang besar dalam pengertian bahwa ya secara proporsional saja kita mendigitalisasi merekor dan membangkitkan kembali kearifan lokal yang historis ya misalnya dalam hal Covid sekarang ini sangat dibutuhkan kearifan lokal yang pernah kita miliki misalnya misalnya nenek moyang kita pada zaman dahulu itu kalau pulang dari luar pasti harus mencuci kaki dan mencuci tangan karena oleh nenek moyang kita oleh nenek saya saja lah tahun-tahun 60-an itu sudah ya di depan itu disediakan sediakan air bahkan kamar mandi itu atau sumur itu ada di depan supaya orang dapat segera mengambil air untuk membersihkan tubuhnya karena ya pada waktu nenek saya bilang kalau enggak wije itu nanti ketempelan ya maksudnya bahwa ya kita tidak mengenal satu penyakit yang seperti sekarang sangat mematikan seperti itu maksudnya ketempelan itu kan Covid itu kan juga nempel nempel di tubuh kita ketempelan yang dimaksud si mbah dulu adalah ya barang halus ketempelan pasukannya nyai rorok itu atau ketempelan dari mbah dan yang mana saja itu kearifan lokal yang kita miliki yang kemudian dilupakan oleh kemajuan modernitas itu makanya dalam suatu diskusi tahun 89 saya kira saya dengan MHA Ainu Najib mendiskusikan tentang antara modernitas dan postmodernitas pada akhirnya ya kami berdua atas jadanya Ainu mengamini bahwa ya kita ini perlu modern tapi juga enggak perlu-perlu amat maksudnya bahwa modernitas ini apabila itu menghancurkan lingkungan kita menghancurkan kearifan lokal yang kita miliki yang sesungguhnya itu suatu kekuatan untuk adaptasi di dalam perubahan ya baik perubahan iklim perubahan alam dan perubahan apa saja yang pada prinsipnya juga akan merusak alam itu sendiri maka dari itu disini saya sepakat maksud saya menyarankan kepada teman-teman yang mau mendigitalisasi secara itu tanggung jawab kita ya yang berada di lingkungan kita sendiri karena kalau itu secara mainstream itu tanggung jawabnya departemen itu berbakala departemen pendidikan dan kebudayaan tapi kita sendiri mempunyai tanggung jawab yang besar terhadap para aktor sejarah yang ya kita lupakan yang mesti kita tampilkan dalam bentuk yang paling sederhana yang dapat dimengerti ya tidak di besar-besarkan tapi ya tidak dimistifikasi tetapi di apa redefinition lah reaktualization di reupdate kembali peristiwa-peristiwa yang lalu itu yang menyemangati dan menginspirasi bagi generasi yang akan datang itu menjadi penting lalu caranya bagaimana ada ilmu yang disebut dengan semiotika atau simbologi dalam bahasa Perancis ketika saya belajar tentang simbologi di Praaris pada waktu itu saya belajar di Universiti Sorbon 1 ya yang pada prinsipnya itu bahwa all the interaction atau all the communication is sharing of simbol jadi dalam hal kita berkomunikasi antara guru dengan murid antara dosen dengan mahasiswa antara pengajar dengan siswa itu ya itu berkomunikasi dan komunikasi yang paling substansia sebagaimana diceritakan banyak oleh Ferdinand de Saussure maka disitu disimbolisasi ya ke dalam tanda-tanda ke dalam bentuk simbol yang kurang lebih dapat di mengerti oleh semua orang maka dari itu di dalam istilah digitalisasi itu tidak lain adalah engineering of message jadi bagaimana kita merancang tanggung sebuah peristiwa ya sebuah cerita katakanlah begitu ke dalam bentuk simbolis ya itu yang disebut digitalisasi itu simbolis karena kita merangkum berbagai peristiwa itu dalam bentuknya yang tidak asli tetapi melalui rancang bangun simbol simbolik nah untuk simbolik ini kalau kita melakukan rancang bangun melalui simbol tiga maka ada rumusnya rumus yang pertama adalah bahwa simbol yang digunakan untuk berkomunikasi itu sudah disepakati secara umum jadi merupakan bentuk kesepakatan digitalisasi secara itu dalam pengertian kita mengubah menjadi sebuah cerita baru maka simbol-simbol yang kita gunakan adalah ya simbol yang dapat di mengerti oleh partisipan atau orang-orang yang kita ajak berdiskusi atau kita ajak untuk membahas tentang persoalan yang mau kita ajukan itu misalnya di background saya itu ada para pankers ya itu menunjukkan bahwa pankers ini adalah simbol dari salah satu simbol ya dari netizen peradaban netizen itu ya seperti yang ada di belakang saya itu jadi kita tidak perlu menunjukkan semua ikon atau ya kalau dalam bahasanya Charles Hunter Perse bahwa tanda itu ya simbol itu bermacam-macam ada yang bersifat simbolis ya seperti merah putih itu bendera tapi begitu bendera merah putih itu dibawa orang bang atau dibawa perahu atau ya ada konvoy begitu orang tahu merah putih itu orang Indonesia putih merah orang Polandia kan begitu jadi simbolisasi itu menurut Charles Hunter Perse dapat diubah tidak sesuai dengan aslinya ya nah itu maka itu prinsip pertama ya yang prinsip kedua adalah ikonik ikonik itu ya seperti di dalam komputer kita punya open punya file itu kan gambarnya safe itu kan kurang lebih mirip mirip dengan tanda-tanda yang sudah ada maupun mirip dengan simbol-simbol yang pernah digunakan kalau buku ya buku ya open open gitu ya ada gambar yang terbuka gitu lalu yang ke BK adalah yang bersifat selain ikonik dan simbolik gitu juga bersifat indeksial indeksial itu sepapakibat kalau di gunung itu ada asap maka penyebab dari asap itu sumbernya adalah api jadi di gunung itu ada api dan ada asap itu prinsip-prinsip yang yang paling yang paling mendasar ya kemudian kesepakatan bersama tentang simbol itu diperoleh dari minimal ada ada dua ya yang pertama adalah pengalaman bersama pengalaman bersama ini ya kita bilang makan semua orang ya itu artinya ada hidangan yang dapat mengenyangkan perut minum itu berarti minuman benda cair kecuali rokok ya mungkin kita sebut minum ya tapi ya kurang tepat saya kira karena minum itu ya bentuknya cair tidak minum rokok karena tidak ada kata yang mungkin sekarang bisa disepakati kalau di Jawa banyak rokok itu bukan minum tapi ngudut orang ngudut itu ya sebul basbus itu namanya ngudut ya jadi kesulitan kita di dalam mendigitalisasi secara itu problematikanya adalah pada saat kita apa simbolisasi terhadap seluruh kegiatan recording atau exposing satu peristiwa yang sudah berlalu misalnya kita melihat ada di belakang saya itu apa itu ada simbol metodologi ada foto saya orang tahu bahwa itu provantik sebelah ada ada UNS misalnya itu ya UNS itu begitu banyak gedung orang tumbuh-tumbuhan tapi begitu dibuat simbol seperti itu ya lambang itu ya sudah orang oh ini pasti dosen dari UNS jadi pasti ada ada tiga hal itu yang kita gunakan untuk mentransfer atau mentransformasi peristiwa kesejarahan ke dalam bentuk digital nah kita juga harus berhadapan juga kesulitan kita pada program-program digitalisasi ya ada Sony Vegas ada apa Adobe Premiere ada banyak sekali yang bisa kita yang bisa kita gunakan untuk digitalisasi sebuah peristiwa itu tetapi yang jelas bahwa kita harus mencoba 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 untuk menghadirkan peristiwa yang bersifat soft news ya berita-berita yang soft ya yang yang tidak berupa fisik yang dapat kita lihat dengan indera mata kita perlu menyimpulkan sesuatu yang dapat memberikan satu apa pemaknaan yang lebih visual gitu jadi digitalisasi sejarah itu juga berupa atau juga dapat dikatakan visualisasi historis ya menggunakan teknologi digital ya pada waktu saya dengan ya British Council waktu itu mau membuat film tentang ronggo warsito ya dan saya diminta mengiringi beliau para kamerawan dan sutradara ini untuk mencari tempat dimana matahari terpit dan terbenam sebagaimana dicerahkan oleh ronggo warsito di dalam bumunya ya saya menyusuri dari wonokiri sampai terenggale pulang lagi tidak ketemu besok lagi berjalan lagi kemudian ketemu kita ada di bekas sungai beratas ya dan itu ada bekas situs yang namanya sanggiran sanggiran di bagian ngawi sana menurut ahli digital ini dia kemudian andaikan bagaimana caranya zaman dahulu itu para penulis dan kemudian para explorer ini mengarungi laut tanah mengarungi mengarungi sungai berantas ini yang menemukan sanggiran maka ya di film itu bagaimana ada perahu yang menentang arus dan kemudian mencari arus yang deras untuk memberi satu semangat bahwa pada waktu itu penemuan sanggiran itu tidak semudah yang dibayangkan orang harus melalui bahaya harus melalui satu yang sangat heroik nah itu baru yang saya katakan bagaimana menulis sejarah itu mendigitalisasi sejarah itu tidak asal-asal saja maka dari itu untuk sampai pada kita dapat eksekusi digitalis sejarah itu harus ada yang saya sebut sebagai naskah akademik nah di dalam naskah akademik itu ada teorinya ada metodenya sehingga kita dapat ya secara logik apa yang kita kita sampaikan itu dapat dimengerti jangan sampai kemudian adekan asmara kemudian Anda mencari kambing yang sedang melakukan hubungan dengan asmara gitu ya gitu ya enggak ya tidak ada tempat kita harus pandai betul gitu ya saya kira itu apa pengantar saya kalau ada yang bertanya silahkan karena waktu kita juga terbatas ya ada pertanyaan silahkan saya tanya ya silahkan ya silahkan kalau salah satu apa salah satu persiwa sejarah yang memang terjadi di tingkat lokal namun itu mempunyai implikasi yang luas seperti dikaraan karena itu kan yang saya yang saya kata banyak mengenai perjanjian Gianti prop ya perjanjian perjanjian apa apa Gianti yang jadi dikaraan yang itu dulu yang saya ikuti mungkin masyarakat yang lainnya itu untuk mengingat kembali perjanjian Gianti ini juga di kalangan anak-anak yang walaupun itu ada di dalam pelajaran ini kan tampaknya kurang jadi kalau untuk digitalisasinya mengingat akunya itu sudah tidak ada tapi ini bagaimana terima kasih ya baik kalau itu kan sama dengan kita digitalisasi ekwivalen dengan apa yang kita sebut dengan dokumenter ya kita digitalisasi itu kan mendokumentasi kembali kita bisa juga membuat atau merevitalisasi kembali tentang adekannya adekan atau peristiwa perjanjian Gianti itu dalam versi kita sendiri jadi kalau sudah digitalisasi yang sifatnya itu soft soft news ya soft information ya tentu setiap orang boleh menginterpretasi terhadap bagaimana hal itu terjadi sama dengan ketika kita menulis tentang Bapak Gianti atau perjanjian Gianti di Karanganyar itu boleh setiap orang menulis dengan versinya sendiri-sendiri jadi kalau kita menulis tentang Bapak Gianti atau mendigitalisasi secara Gianti kemudian kita menghadirkan bagaimana peristiwa itu terjadi hal-hal yang pokok yang prinsipial kita bangun satu peristiwa dari waktu ke waktu itu tokohnya mungkin juga kita harus mencari orang-orang yang kurang lebih mirip lah karena tidak mungkin menghadirkan orang sudah diada-ada jadi kita semacam membuat digitalisasi cara itu membuat dokumentasi atau film dokumenter ya itu bisa dilakukan ya itu bisa dilakukan kalau menilai itu bagus apa enggak sesuai dengan cara apa enggak ya itu nanti publik tapi kita sudah melakukan suatu sebuah kebaikan dan ingin menonjolkan sesuatu karena bagaimanapun juga film dokumenter itu sama dengan kita membuat sebuah artikel atau sebuah berita yang mana kalau right news itu ya berita up to date itu kan tidak boleh ada opini tapi disini kita mendokumenter kembali itu justru kita mencoba untuk mengindarkan opini tetapi kita dapat simbolisasi berdasarkan pikiran-pikiran yang aktual sekarang ini begitu ya terima kasih ya ada lagi yang mau bertanya ya kalau tidak ada yang bertanya kita akhiri saya akan menguji S3 kajian budaya karena running out of time-nya sudah selesai sekian terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh walaikumsalam sampai berjumpa minggu depan terima kasih 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 terima kasih